Halo teman-teman, kembali lagi di channel Work Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk virtual walking di Mall Central Park. Sebelum itu, mohon bantuan teman-teman untuk like, share, serta subscribe ya, agar saya tetap semangat menjelajahi tempat-tempat lain di Indonesia. Yap, video ini dibuat setelah saya keluar dari gedung Mall Neo Soho. Melalui jembatan penyebrangannya, pas banget ini cuaca di sore hari dan tidak terlalu ramai, karena ini hari Kamis ya guys ya, hari kerja. Kalau Sabtu Minggu, udah otomatis mall ini padat banget, apalagi di jembatannya. Menurut saya sejauh ini mall ini yang terbaik, Karena mall ini besar banget, dari gedungnya besar, bahkan tamannya atau 3BK-nya juga besar banget. Jadi kalau kalian sebagai penelenggara event-event gitu, bisa pilih mau di outdoor atau indoor. Karena mereka memiliki tempat yang sangat besar untuk event-event besar juga. Pasti nggak bakal sempit lah disini, bagus banget. Terus disini juga banyak banget brand-brand premium dan juga menengah ya. Jadi dia menargetkan kelas menengah ke atas, jadi ya nggak bakal sepi sih. Jadi menurutku itu trik yang sangat bagus, tidak menargetkan satu target ya. Kayak GI atau PI apalagi itu. PI itu bener-bener kelas atas banget. Dan disini restorannya itu ada di lantai paling bawah ya guys ya. Kalau mau makan. Soalnya di food courtnya setahu saya food court itu di lantai 3, itu udah tutup. Atau udah buka lagi juga lupa saya. Tadi nggak kesitu sih. Nah disini tuh restorannya termasuk lengkap ya. Hanya kesulitannya cuma satu. Kalian ketemuin ATM center itu susah. Karena itu ada di lantai paling bawah juga. Tapi di ujung, ujung banget. Itu ada BCA, Mandiri, sama CMB. Kalau nggak salah ya. Tapi kan itu nggak ngaruh lah ya. Karena kan sekarang udah jarang banget pake uang tunai untuk transaksi ya. Apalagi transaksi di mall itu udah wajib banget pake kiris atau debit atau via lainnya lah yang cashless gitu. Terus, untuk informasi kalian aja. Di sini tuh dilarang untuk foto atau merekam menggunakan kamera yang proper ya. Seperti kamera DSLR atau kamera-kamera yang membuat konten kreator gitu lah. Nggak boleh, hanya boleh pake HP. Oke teman-teman, mungkin jalan-jalan kita sampe sini dulu ya. Jika kalian suka, mohon klik tombol like, share, dan subscribe. Jika ada tempat yang kalian ingin kunjungi, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton setiap video saya sampai akhir. See you in next video. Bye-bye.